Pemirsa Khazanah, ingatlah doa Rasulullah untuk mereka yang miskin harta saat ini. Ya Allah, aku berlindung dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan tiada Tuhan kecuali engkau. Lihatlah, masih banyak orang yang tinggal berderet di bantaran kali perkotaan. Dan lihatlah, masih banyak anak-anak kecil menjadi pengemis dan pelantun jalanan. Maka masihkah kita berkata bahwa kita bangsa yang kaya? Sekarang lihatlah deretan klub mobil mewah konvoy membelah kemacetan Jakarta. Lihat juga mol-mol di Jakarta yang tak pernah sepi pengunjung. Maka masihkah kita berkata bahwa bangsa ini bangsa yang miskin? Suatu hari, lewat seorang lelaki di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, Menurutmu bagaimana orang yang tadi lewat? Ia tampak seperti orang yang mulia. Jika ia melamar, sangat layak diterima. Jika minta tolong, pasti ditolong. Rasulullah hanya diam saja. Kemudian lewat seorang lagi, Rasulullah kembali bertanya, Kalau orang ini bagaimana pendapatmu? Sahabat menjawab, Orang yang fakir jika melamar, pasti ditolak. Jika minta tolong, tidak akan ditolong. Jika bicara, tidak didengar. Rasulullah menjawab, Orang yang baru saja lewat, lebih baik dari seisi bumi orang yang tadi lewat. Hadith Riwayat Bukhari Hadith Rasulullah SAW tadi memaparkan realitas yang banyak kita lihat di masyarakat. Orang seringkali dinilai dari penampilan yang dilihat sesaat. Jika bertemu dengan orang dengan setelan rapi, penampilan yang necis, maka itu pasti orang terdidik. Perangainya bagus, dapat diandalkan. Jika ia bicara, maka orang langsung terhipnotis. Tapi, jika melihat orang berpenampilan kumuh, pakaian compang-camping, pasti banyak yang langsung menilai, kalau ini orang rendahan, tidak terdidik, tidak bisa diandalkan, jika bicara tidak didengarkan, dan seringkali dicurigai sebagai orang jahat. Tapi bisa jadi, orang seperti ini lebih baik dari seisi bumi yang dipenuhi orang berpenampilan necis tadi. Bisa dari atau tidak, harta menjadi faktor penting dalam menilai seseorang. Rumah mewah dan kendaraan mahal menjadi simbol kesuksesan. Merk pakaian dan merk tas dan jam tangan menjadi simbol prestis dan kehormatan. Padahal penampilan bukanlah segalanya. Dalam Islam, mulia atau tidaknya seseorang bukan dari pakaian yang dimiliki atau kendaraan yang ditunggangi. Mulia ada pada takwa. Dan takwa bisa diraih siapa saja tanpa melihat pekerjaan dan status sosial. Pedagang sayur yang bertakwa lebih bernilai dibanding seribu direktur utama yang tidak bertakwa. Hartalah yang menjadi pangkal dari semua. Harta menjadi salah satu cara Allah menguji manusia. Kelebihan harta merupakan ujian. Sama halnya dengan kekurangan harta juga merupakan ujian. Allah Ta'ala berfirman, Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 155 Mungkin ada banyak faktor penyebab kemiskinan. Tapi yang pasti, kemiskinan adalah sebuah ujian. Jika disikapi dengan benar, maka akan melahirkan pahala dan pujian. Sebaliknya, neraka jahat 6 menanti bagi yang gagal mensikapi kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surah Ali Amran Ayat 14 Kalau kita kebetulan mengenal atau mengetahui seseorang yang kaya raya, namun perilaku hidupnya berlebihan terhadap harta, cenderung bahil, sedikit tamak dan rakus, maka ingatkan dia akan hadir ini. Kalau lah manusia telah memiliki dua lembah dari harta, niscaya masih berambisi untuk mendapatkan yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Dan Allah maha mengampuni orang-orang yang bertawabat. Hadith Riwayat Bukhari Tidak hanya melahirkan keinginan yang lebih kuat lagi untuk mengumpulkan dan menumpuk kekayaan, orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga dengan urusan dunia. Mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban dan penderitaan hidup. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat menghina, hancurkan ini. Namun, ujian bukan hanya bagi mereka yang kita kenal kaya raya dan berlimpah harta. Kemiskinan juga menjadi ujian. Sama halnya dengan kekayaan. Bahkan ancamannya neraka. Miskin harta yang diikuti dengan miskin iman merupakan kombinasi yang sangat berbahaya. Kemiskinan seperti ini akan menjadi ancaman serius bagi akidah dan iman. Apalagi jika si miskin ini hidup di lingkungan orang-orang kaya yang sama sekali tidak peduli dengan nasib lingkungan yang miskin. Banyak orang miskin harta bekerja keras mati-matian banting tulang. Tetapi nasibnya juga tidak berubah. Bahkan untuk membeli motor saja susah. Sementara tetangganya si kaya nampaknya hanya duduk-duduk saja dan mobil mewah berganti setiap bulan. Tak heran jika kemiskinan mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Allah Ta'ala dalam mendistribusikan harta kepada umat manusia. Tampaknya Allah tidak adil di matanya. Tidak hanya membahayakan akidah kemiskinan juga bisa berdampak negatif terhadap perilaku dan moral seseorang. Kemiskinan akan mencari jalan cepat memperoleh uang tanpa memperdulikan halal atau haram. Merampok, menodong, mencuri, mencambret, mencopet merupakan sebagian kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan yang tidak ditopang oleh keimanan. Dengan keimanan tidak ada lagi parameter kaya dan miskin. Tidak ada lagi kepemilikan rumah mewah dan mobil super mahal. Karena itu semua hanya pinjaman. Sungguh harta yang kita upayakan tidak akan pernah kita miliki yang membawa pada sesatnya pemikiran dunia dan lupa bahwa besok ada kematian dan lupa bahwa bekal amal kematian belum disiapkan. Namun faktanya harta sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan alam dunia ini. Lalu bagaimana? Karena kemiskinan jelas menghambat kesempatan mendapat pendidikan. Anak-anak orang miskin akan putus sekolah karena tidak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Dampak kemiskinan juga menghalangi akses hidup sehat. Kesehatan yang baik didapat dari pemenuhan gizi yang cukup. Belum lagi jika sakit, biaya-biaya pengobatan yang mahal tidak mampu dijangkau oleh masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk. Karena rekaman masa tumbuh di kepala mereka adalah kesuraman dan kesulitan. Apalagi bila jauh kasih sayang kedua orang tua. Itulah sebagian dari dampak buruk yang ditimbulkan kemiskinan. Maka wajar bila Rasulullah SAW berlindung dari kemiskinan seperti doa yang sering beliau SAW panjatkan. Aku berlindung dari kekafiran dan kefakiran dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan tiada Tuhan kecuali engkau. Hadith Riwayat Abu Daud Ahmad dan Nasai. Dalam pandangan Islam ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Pertama yaitu sikap lemah dan malas. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya agar berlindung dari sifat lemah dan malas. Lemah menandakan ketidakmampuan untuk mengupayakan apa yang diharapkan. Sedangkan malas menandakan tiadanya kemauan. Itulah sebabnya Allah lebih mencintai orang mu'min yang kuat. Dan inilah panduan Rasulullah SAW bagaimana seorang mu'min menghadapi urusannya seperti dalam sabda beliau. Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding seorang mu'min yang lemah. Dalam setiap kebaikan kejarlah apa yang bermanfaat untukmu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu jangan katakan seandainya begini maka pasti begini. Tapi ucapkanlah inilah ketentuan Allah dan apa yang ia kehendaki itulah yang terjadi. Karena sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka perbuatan setan. Hadith Riwayat Muslim Islam Islam sangat menghargai optimisme dan kerja keras. Seorang Muslim sejati meyakini bahwa rezeki Allah sangatlah berlimpah dan tersedia bagi siapapun yang mampu menggapainya dengan semangat dan etos kuat. Inilah yang tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk bekerja dan beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Mempersembahkan kerja dan amal yang terbaik baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 105 Rasulullah S.A.W. sangat memuji orang yang berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Seperti digambarkan dalam hadith di atas dan hadith riwayat Imam Bukhari, Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas mundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi atau tidak. Hadith Riwayat Bukhari Mencukupi nafkah keluarga dengan bekerja membutuhkan kekuatan tekat dan ketekunan sedangkan mengemis meminta-minta adalah bentuk kemalasan dan lemahnya kemauan. Maksiat dan dosa juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Kefakiran dan kemelaratan merupakan bagian dari musibah yang terkadang disebabkan karena kemaksiatan sebagaimana musibah yang lain pada umumnya. Allah Ta'ala berfirman Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kesalahanmu. Al-Quran Surah As-Shurah Ayat 30 Ibnu Abbas salah seorang yang merupakan keponakan sekaligus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sesungguhnya kebaikan itu sinar di wajah cahaya di dalam hati kekuatan di badan keluasan dalam rezeki kecintaan di dalam hati setiap orang sedangkan keburukan adalah kemuraman di wajah kegelapan di hati kelemahan di badan mengurangi rezeki dan penyebab kebencian di hati orang. maka waspadalah kita terhadap perbuatan dosa dan maksiat karena ia akan menghilangkan keberkahan sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan hadith riwayat Ahmad dan Ibnu Majah terhalangnya seseorang dari rezeki bisa jadi dengan lenyapnya rezeki tersebut atau jumlahnya yang berkurang atau harta tersebut tidak memberi ketenangan dan manfaat yang baik untuknya harta tersebut justru menjadi sumber kegelisahan dan kerusakan yang terjadi di keluarga oleh karena itu selayaknya masing-masing kita melihat seberapa banyak telah melakukan dosa menyianyikan sholat tidak mau bersilatur rahim dengan kerabat buruk pergaulan dengan sesama muslim dan maksiat lainnya seluruh Bani Adam banyak berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertawabat hadith riwayat Tirmizi mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan Allah berikan keberkahan dalam harta kita Amin Ya Rabbal Alamin Ada kalanya kefakiran dan kemiskinan merupakan cara Allah untuk menjaga seseorang dari dosa Allah subhanahu wa ta'ala itu mahatahu boleh jadi jika seorang hamba diberi kekayaan justru akan menjadikannya sombong dan melupakan Allah ta'ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Sesungguhnya Allah ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini padahal dia mencintainya sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum karena khawatir terhadapnya Hadith Riwayat Ahmad Adakalanya kefakiran dan kemiskinan merupakan bentuk kemuliaan dan kemurahan Allah ta'ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Sesungguhnya jika seorang hamba telah ditulis baginya satu kedudukan yang tidak mampu dia capai dengan amalnya maka Allah mengujinya di dalam harta atau badan atau anaknya Hadith Riwayat Abu Daud Artinya Allah menginginkan suatu kemuliaan bagi seorang hamba tapi kemuliaan itu tak mampu dicapai oleh hamba tersebut dengan amal perbuatannya Maka Allah beri ujian dengan kekurangan harta atau ditimpakan suatu penyakit atau diberi ujian yang menimpa keluarganya Sungguh kemiskinan yang ini akan menyelamatkan kita dari siksa neraka dan ketentangan raman dunia Kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan doa agar berlindung dari kemiskinan tapi di sisi lain beliau memilih untuk menjalani hidup serba kekurangan bahkan dalam banyak hadith beliau juga memuji orang-orang yang bersabar dalam kemiskinan namun jika Allah memutuskan kita di uji dengan kemiskinan maka inilah yang perlu dilakukan Pertama berlindung kepada Allah SWT dari kefakiran itu sendiri karena banyaknya akibat negatif yang ditimbulkannya tanpa iman dan memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan dan penjagaan kehormatan Rasulullah SAW setiap pagi dan sore hari selalu memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kekufuran dan kefakiran berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran kekurangan kehinaan dan dari berbuat zalim atau dizalimi hadith riwayat Abu Daud Nasai Ibnu Majah hal yang kedua yang bisa dilakukan yaitu rela dan ridul terhadap ketetapan Allah Ta'ala jika seorang Muslim tertimpa kemiskinan atau kekurangan harta maka hendaklah dia bersabar dan menerima itu sebagai sebuah takdir Allah karena kefakiran merupakan keniscayaan dalam kehidupan dan seringkali kemiskinan dan kefakiran menjadi cara Allah untuk menguji hambanya Allah SWT menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang dalam firmannya dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 155 Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kekurangan harta sebagai bagian dari ujian terhadap manusia dan Allah juga memerintahkan agar memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar karena bagi mereka yang mampu bersabar dan mengembalikan semuanya kepada Allah maka Allah janjikan mereka rahmat dan kesejahteraan ini adalah keutamaan dari Rabku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah justru kafir Al-Quran Surah An-Namal Ayat 40 maka hal yang sama dapat dikatakan oleh orang yang diuji Allah dengan kefakiran ini adalah ketetapan Rabku untuk mengujiku apakah aku bersabar ataukah ingkar bahkan Rasulullah S.A.W. menjelaskan bahwa ujian kefakiran itu lebih ringan dibandingkan ujian kekayaan oleh sebab itu kefakiran kesusahan kekurangan harta tak perlu dihadapi dengan bersedih hati karena sesungguhnya kata Rasulullah ujian kefakiran itu lebih ringan dibanding ujian kekayaan buat apa kaya harta jika anaknya narkoba sakit dan tidak membuat bangga sementara istrinya selingkuh dan si kaya tidak bisa menikmati kekayaannya karena selalu pulang larut dan tidak bisa memeluk anaknya buat apa kaya harta jika tidak bisa berumroh dan berhaji bahkan si bulan yang miskin diberi Allah jalan untuk ke tanah suci berkali-kali buat apa kaya harta jika akhirnya merasa kesepian tanpa teman sejati yang selalu dikelilingi oleh orang-orang berpamri dan tidak tulus maka sungguh benar sabda Rasulullah s.a.w. ujian kemiskinan jauh lebih ringan daripada ujian kekayaan harta pemirsa kasana sesungguhnya kaya dan miskin merupakan ujian siapa saja yang mampu melewatinya dengan bersyukur dan bersabar maka akan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan siapa saja yang diuji Allah dengan kemiskinan kemudian ia sabar berbaik sangka dan terus berikhtiar yang halal maka miscaya akan Allah muliakan dia semoga kita selalu dilindungi Allah dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemiskinan amin ya rabbal alamin terima kasih atas perhatian anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati